This video is presented by www.skyars.com Halo pemirsa, senang sekali kembali bertemu dengan Anda Masih di channel Skyars Saya semangat sekali pada tutorial kali ini Kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin Setelah kita kemarin belajar memahami konsep Klik item di list view Nah saat ini saya akan praktekan kepada Anda Bagaimana menampilkan apa yang kita klik tersebut lalu dimunculkan Nah tentu saja ini lebih interaktif menurut saya Untuk itu saya sangat bersemangat sekali Langsung saja saya perlihatkan dulu video yang Ataupun project yang kita kemarin buat Yaitu menggunakan output konsul sederhana Yang akan kita ubah nanti menjadi sebuah pesan atau message book Nah nanti pesannya akan tampil disini tentunya Kalau yang kemarin kan sederhana Ketika kita klik dia muncul di output sini Anda lihat Nanti Ketika saya klik Ketika item-item ini saya klik Nanti tidak muncul disini Tapi akan muncul sebuah pesan di Layar android Anda Oke Ini saya tutup terlebih dahulu Nah Kita mulai saja Ini akan saya beri Sebuah komentar agar tidak di eksekusi Nah Untuk menampilkan sebuah Music block atau pesan di android Kita membutuhkan yang namanya Adalah alert dialog Saya menggunakan builder nanti Langsung saja kita praktekan Tidak bertelit-telit Nah ini akan saya deklarasikan sebuah string Tipe datanya string Ini nama Anda Seperti ini saja Atau Biar lebih jelas Nama Anda Seperti ini saja Tidak apa-apa Karena belum kita gunakan Akan ada The variable nama Anda Is the girl path never just Variable nama Anda Didialkan terikan Tapi tidak pernah digunakan Tidak apa-apa Kita biarkan terlebih dahulu Nah Nama Anda di sini Akan saya isi Dengan yang kemarin Kita buat M items Nah ini dia Masih ada di sini Saya copy saja Seperti ini Nah Jadi nanti Akan dimunculkan Sebuah pesan Nama siapa yang di klik Seperti itu saja Nah ini akan saya Baiklah akan saya Perbesar dulu Pemirsa Biar Anda bisa Ikut Lebih jelas New Alert Dialog Dead Builder Set Set Positive button Ini Adalah Tombol Yang akan kita Beri dengan Button Yes Atau Iya Atau Oke Terserah Anda Mendeskripsikannya Nah ini Kita Sender Oke Arx Kita berikan Sebuah Lambda Tentu saja Kita Butuh Nah seperti ini Kita Cek Kenapa Terjadi Kesalahan Anda Perhatikan Ini Sender Ini Saya Geser Sender A parameter Or local Variable Cannot have The same Name as Method Type Parameter Nah Jadi parameter Atau Local Variable Ini Tidak Bisa Memiliki Nama Yang Sama Dengan Method Tipe Parameternya Nah Oleh karena itu Saya Atau Anda Bisa Menggantinya Dengan Terserah Anda Disini Bisa Anda Gantikan 2 Sebenarnya Namun Biar Tidak Bingung Saja Saya Ganti S Gini Juga Boleh Sebenarnya Atau Saya Sender 2 Saja Biar Anda Tidak Bingung Maksudnya The same Type Tadi Adalah Seperti Ini Saya Jelaskan Terlebih Dahulu Nah Ini Akan Saya Jelaskan Anda Lihat Disini Kita Sudah Membuat Sender Di Objek Bagian Sini Ketika Disini Kita Buat Sender Lagi Dia Tidak Bisa Meresolusi Atau Meresolusi Karena Local Variable Cannot Have The Same Name As Metode Tidak Bisa Sama Dengan Ini Untuk Itulah Saya Gantikan Menjadi 2 Seperti Ini Setelah Itu Saya Melanjutkan Script Set Dot Positive Button Nanti Button Adalah Yes Sender To Komah Alks Kita Beri Lambda Nanti Kita Buat Sebuah Pesan Dot Set Message Kita Saya Kita Cari Apa Yang Membuat Nya Tidak Mau Oke Seperti Ini Ini Saya Buat Dulu Saja Set Negative Button Nah Disini Akan Saya Buat No No Sama Disini Adalah Sender To Marks Saya Beri Sebuah Lambda Ingat Untuk Merapikannya Anda Bisa Mengetiknya Dengan Control K Control D Nah Kan Saya Jelaskan Terlebih Dahulu Disini Ini adalah Aksi Ketika Tombol Yes Diklik Dan Disini Adalah Aksi Ketika Tombol No Diklik Akan Saya Tuliskan Seperti Ini Saja Biar Anda Tidak Bingung Nah Disini Bisa Kita Isi Apa Akan Saya Coba Ini Saya Masih Mencobanya Jadi Disini Nanti Akan Saya Set Judul Terlebih Dahulu Dot Set Title Title Atau Judul Music Pokoknya Akan Saya Buat Dia Info Pesan Ini Saja Info Pesan Dot Show Nah Ini Ini Akan Saya Coba Terlebih Dahulu Enak Nya Kita Buat Seperti Apa Oke Aksinya Seperti Ini Saja Ketika Saya Klik Ya Dia Akan Finish Seperti Saya Artinya Nanti Dia Keluar Aplikasi Tidak Susah Tidak Perlu Susah Susah Nah Ketika Dia Diklik Tombol No Dia Tidak Akan Melakukan Apa Apa Kita Tidak Memberinya Aksi Apa Sedangkan Pesannya Sendiri Disini Adalah Kita Beri Pesan Dot Set Message Oke Seperti Ini Nama Anda Adalah Nah Untuk Menggabungkan String Dengan Variable Ataupun Sebuah Objek Kita Menggunakan Plus Jika DVB Kita Menggunakan N Disini Saya Nama Anda Oke Seperti Ini Nah Akan Saya Coba Jalankan Terlebih Dahulu Akan Saya Coba Jalankan Terlebih Dahulu Nah Ketika Saya Klik Sony Saya Coba Klik Nama Anda Adalah Sony Anda Perhatikan Tadi Ketika Nanti Saya Klik Yes Dia Akan Finish Atau Keluar Dari Layar Ini Dari Layar Active Tutorialist View Ini Ketika Saya Klik No Saya Klik No Terlebih Dahulu Dia Tidak Melakukan Aksi Apa Saya Coba No Dulu Nah Dia Tidak Melakukan Aksi Apa Karena Tidak Kita Beri Sebuah Aksi Kan Saya Coba Lagi Aprilia Nama Anda Adalah Aprilia Ketika Saya Klik Yes Dia Akan Finish Artinya Dia Keluar Dari Layar Active Tutorial View Ini Nah Coba Ini Adalah Aksinya Finish Disini Bisa Anda Beri Aksi Apa Saja Saya Coba Lagi Ketika Saya Kno Dia Tidak Akan Terjadi Apa Tapi Ketika Saya Klik Yes Nanti Semua Ayo Ini Saya Klik Yes Dia Kan Keluar Aplikasi Oke Seperti Itu Namun Sebelumnya Ini Tambahan Yang Membuat Saya Sedikit Atau Bersemangat Akan Saya Tunjukkan Kepada Anda Bagaimana Kita Meng-set Sebuah Icon Trouble Ke Pesan Tersebut Saya Coba Jalankan Terlebih Dahulu Saja Nanti Di pesan tersebut Akan Muncul Sebuah Icon Bagaimana Cara Menambahkannya Akan Saya Langsung Jelaskan Saja Biar Tidak Bertilet Nah Ketika Saya Klik Nama Anda Adalah Ayah Nah Di Sebelahnya Info Pesan Sini Akan Muncul Icon Warning Bagaimana Menambahkannya Kalau Di Visual Basic Atau J-Sub Yang Windows Form Tentu Saja Sangat Mudah Namun Ketika di Android Kita Memang Harus Belajar Karena Android Ini Masih Baru Oke Anda Klik Terlebih Dahulu Menu Drawable Ini Anda Klik Kanan Klik Kanan Add Add Existing Item Atau Shift Alt Plus A Oke Cari Gambarnya Karena Disini Saya Sudah Mempunyai Gambar Eee Icon Saja Nah Saya Mempunyai Sebuah Gambar Warning Yang Telah Saya Siapkan Kalau Tidak Salah Ada Di Security Sini Nah Akan Saya Beri Nama Warning Ex Warning Ex Ini Akan Saya Munculkan Di Pesan Tadi Saya Add Nah Seperti Ini Oke Setelah Anda Menambahkannya Di Resource Warning Ex Anda Cukup Menambahkan Set Icon Disini Dot Set Icon Ini Dia Anda Jika ingin Memahaminya Boleh Tanpa Mengikuti Tapi Anda Lihat Deskrip Ini Alert Dialog Set Icon Android Graphics Drawable Icon Nah Disini Kan Dideskripsikan Dia Bisa Diisi Dengan Drawable Icon Drawable Icon Ada Di Folder Results Ini Nah Cara Mendapatkannya Bisa kita Seperti Biasanya Resource Dot Drawable Ini Sesuai yang tadi Di petunjuknya Akan muncul Warning Ex Warning Ex ini adalah Nama File Warning Ini Tadi Oke Setelah itu Saya coba Jalankan Kembali Kan Saya coba Jalankan Kembali Oke Memang Agak Lama Karena Dia Rebuild Warning Ex ini Tadi Bagaimana Pemirsa Semangat Sekali Saya juga Bersemangat Membagikan Tutorial Ini Kepada Anda Saya Klik Tambah Item Dulu Nah Saya Coba Sony Saya Klik Bagaimana Menurut Anda Bagus Bukan Saya Kembali Kesini Lagi Kita Item Nama Anda Adalah Sony Oke Bagaimana Bagus Bukan Grafiknya Ini Dia Muncul Di Bagian Sini Oke Sekian Dulu Tutorial Bagaimana Cara Memunculkan Music Book Wadah Item List View Yang Kita Klik Seperti Itulah Tutorial Untuk Video Yang Nomor Berapa Nomor 5 Ini Kalau Tidak Salah Nah Tahap Selanjutnya Nanti Juga Akan Saya Jelaskan Tentunya Dengan Level Yang Lebih Tinggi Tidak Hanya List View Itu Subscribe Channel Kami Untuk Mengikuti Tutorial Cara Membuat Aplikasi Android Menggunakan Samarin Visual Studio Dan Tentu Saja Bahasa J-Sub Oke Terima Kasih Sampai Bertemu Lagi Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.